Materi TIU tentang analisis tabel ini muncul di tahun 2023. Model soalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Wih, nggak usah lama-lama bahas soal TIU model terbaru untuk persiapan tes CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privatal Face. Spesial banget di video kali ini. Kita akan membahas soal TIU yang terbaru, yaitu analisis tabel. Ini merupakan model soal yang sebenarnya sudah pernah ada di SKD tahun 2021, teman-teman. Wih, nggak usah lama-lama siapin alat tulisnya dan kita mulai. Oke, model pertama seperti nomor satu ya. Jadi ada beberapa model. Yang pertama nanti tipenya pernyataan seperti ini. Yang kedua, model keduanya nanti berupa materi, apa namanya, syarat minimal. Syarat minimal atau syarat maksimal. Kemudian yang terakhir nanti untuk mencari rata-rata untuk model tabel ya. Jadi ada tiga model, teman-teman. Oke, langsung aja kita kerjain soal nomor satu ya. Perhatikan tabel berikut. Jika belajar sebelum pukul 19.00, dianggap belajar lebih awal dan belajar setelah pukul 21.00, dianggap belajar lebih malam. Berdasarkan data dalam tabel di atas pernyataan yang benar adalah, berarti kita kelompokkan dulu. Berarti di jam ini, ini belajarnya adalah lebih awal, sebelum berarti ya. Kemudian yang ini adalah belajar tepat waktu, tepat waktu sampai jam 21. Di atas jam 21.00, berarti belajarnya itu udah lebih malam gitu ya. Kita kasih keterangan dulu biar enak, teman-teman. Ini 50.00. Ini berarti 60.00 gitu ya. Oke. Dianggap belajar awal, oke sebelumnya. Oke, siap ya. Oke, sekarang berarti ini kurang tepat sih. Ini harusnya nyampe sini. Oke, kurang tepat nih. Oke, harusnya nyampe sini. Oke, lebih sini. Nah, ya, sampai jam 19.00, kemudian 19.00, sampai dengan 21.00, ini belajar tepat waktu ya. Berarti ini harusnya aku tandain di sini. Ini 75.00, ini 85.00, kemudian atasnya ini berarti 20.00, tambah 30.00, tambah 25.00, berarti ketemunya 75.00 juga. Ini berarti 60.00, ini 90.00 ya. 90.00, pas banget, 90.00. Oke, yang bawah kita punya 10.00, tambah 5.00, tambah 5.00, 20.00. 15.00, tambah 10.00, tambah 5.00, berarti 30.00. Oke, udah. Oke, sekarang kita sudah dapat angka-angka pengkelompokannya. Sekarang teman-teman tinggal cek pilihan jawabannya ya. Pelajar kelas 10 cenderung belajar lebih awal. Apakah kelas 10 cenderung lebih awal? Ternyata tidak juga. Tepat waktu juga 75 orang. Kemudian ini juga 75 orang. Berarti tidak cenderung lebih awal. Awal dengan tepat waktu sama ya jumlahnya ya. Berarti A itu salah, teman-teman. Pelajar kelas 12 cenderung lebih malam. Kita lihat, 30 lebih malam. Tepat waktu 85, awal waktu 90. Berarti salah, teman-teman ya. Oke. Pelajar kelas 12 dan kelas 10 cenderung belajar lebih awal. 75 tambah 90 itu lebih besar daripada 75 tambah 85. Yes, benar. Yang D. Pelajar kelas 10 cenderung lebih malam. Jelas salah, malam itu hanya 20 orang. Berarti salah. Oke. Pelajar kelas 10 dan 12 belajar lebih malam. Lebih malam hanya 30 sama 20. Sedangkan kalau awal itu 75 sama 90. Berarti E salah, teman-teman ya. Oke. Seperti itu cara menganalisis stabilnya, teman-teman ya. Oke. Kita yele dulu yuk. Nomor 1 di Alvaiz. Jawabannya pasti yang C. Karena C itu cinta. Oke, teman-teman. Sekali lagi, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah share, sudah dukung Alvaiz sebagai channel pendidikan yang membantu teman-teman berjuang di tes CPNS tahun ini. Semoga berkah. Terima kasih dukungannya sudah subscribe, sudah like, sudah share. Semangat semuanya. Kita akan terus membuat konten yang berkualitas. Lanjut. Oke, model kedua. Ini cukup berhitung ya, teman-teman ya. Jadi ada rata-rata. Kemudian nanti ada tipe diskon yang kita harus ngitung dulu. Ya, untuk mendapatkan jawaban yang diminta. Berikut ini daftar harga tiket masuk objek wisata melalui agen travel wisata. Jika harga tiket yang termurah telah terbukti meningkatkan minat pengunjung, objek wisata yang manakah yang paling diminati melalui agen travel wisata. Oke, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Sekarang kira-kira jawabannya apa? Silahkan. Yuk langsung yuk, guys yuk. Boleh. Silahkan teman-teman mau komen. Oke, cara termudah dan tercepat, teman-teman nggak perlu menghitung seperti ini. Harga terakhir, 200 ribu dikurang, 200 ribu dikali diskonnya, 15 perseratus. Ini benar. Secara konsep ini benar. Tetapi ini lama, teman-teman ya. Cara ini sangat lama. Jadi aku nggak menyarankan teman-teman menggunakan cara seperti ini untuk menghitung diskon ya. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung hitungnya seperti ini. Taman Safari 15 persen. Artinya diskon itu potongan harga. Maka kalian akan membayar 80 persen. Yang ini, eh sorry, 85 persen. Oke. Yang ini akan membayar 80 persen. Yang ketiga akan membayar 90 persen. Yang keempat akan membayar 90 persen. Yang kelima akan membayar 70 persen. Buat teman-teman yang sudah ikut belajar sama aku dari UTBK, pasti tahu namanya Alfais Hubungan Cinta. Untuk menghitung sesuatu hal yang dia itu bentuknya bisa kita bandingkan, maka bisa menggunakan Alfais Hubungan Cinta. Artinya nggak 85 persen ratus kali ini. Lamaan juga. Maka semua bisa kita abaikan bagian persen. Kita buang. Kita sama-sama bagi. Atau kali dengan 100 biar persennya hilang. Ya kita hilangkan semuanya. Oke. Kita abaikan. Kita mau bandingkan teman-teman ya. Kita buang juga ini. Oke. Sekarang tinggal 85 kali 20. Kemudian 80 kali 15. Semakin kecil angkanya, maka dia akan semakin diminati, teman-teman. Oke. Boleh komen kira-kira. Mana yang angkanya paling kecil? Kalau kita lihat ya. 20 dengan 85. 15 dengan 80. Jelas lebih kecil 80 dengan 15. Maka ini langsung kita eliminasi. Nggak perlu dihitung. 90 dengan 10. Ini ketemunya 900. Tapi kalau 80 kali 15. 15 kali 8. Kita coba hitung ya. 0, 4. 102. Berarti ini 1, 2, 0, 0. 1200. Maka ini tereliminasi. Karena ada 900-nya ya. Kemudian 90 kali 12. Tadi kita sudah menghitung 90 kali 10. Jelas lebih kecil 90 kali 10 ya. Maka ini kita eliminasi tanpa kita hitung. 70 kali 180. 18 kali 7. Oke. Kita hitung. 6. Oke. 6. 5. 1 kali 7. 7 tambah 5. Berarti 12. 1, 2, 6, 0. Oke. Jelas. Terbukti yang paling kecil itu jatuh pada museum sejarah. Maka jawabannya yang mana? Kak yang paling diminati melalui agen travel wisata. Jawabannya yang C. Oke. Seperti itu. Jadi nanti aku juga akan bahas lewat TikTok atau lewat Instagram. Teman-teman bisa cek langsung ya. TikTok. Itu membahasnya satu soal. Kemudian nanti pembahasan. Dan kemudian nanti lanjut lagi ke soal tugas. Atau informasi-informasi penting seputar CPNS. Semangat ya pokoknya. Fasilitasnya lengkap. Lanjut. Oke. Lanjut soal nomor 3 teman-teman. Silahkan teman-teman boleh jawab. Maka siswa yang memenuhi syarat untuk menerima biasiswa. Oke. Oke kak. Nilai rata-ratanya itu minimal 80. Kemudian minimal ekstra kulikuler. Dia ikutnya 3. Caranya eliminasi. Jadi ngitungnya nggak harus dua-duanya. Kelamaan. Hitung salah satu. Misal. Kak ini minimal harus 80. Atau minimal harus 3 ekstra kulikuler. Berarti kita misalkan fokus ke ekstra kulikuler. Berarti ini masuk. Ini masuk. Ini masuk. Ini masuk. Ini masuk. Kita hanya mengecek 1, 2, 3, 4, 5. Hanya bagian ini saja yang kita ambil. Manakah dari bagian yang aku cek list yang memenuhi minimal 80 teman-teman ya. Oke. Yang pertama di bagian sini. Ini memenuhi. Oke memenuhi 1. Ini memenuhi 2. Oke. Ini memenuhi 3. Oke. Hilda, Gani, kemudian si Budi. Mana? Hilda, Gani, dan Budi. Hilda, Gani, dan Budi. Gak mana, Kak? Oke. Arief, Budi, Citra, enggak ya. Budi, Gani. Budi pas ya. 90. Minimalnya kan 80 ya. 4 memenuhi. Kemudian si Gani juga memenuhi ya. 92. Dan juga 3 memenuhi. Kemudian terakhir, Hilda, 80 dan 4 juga memenuhi. Jawabannya yang B. Itu model soal yang terkait syarat minimal-syarat minimal ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sudah mengetahui modelnya. Sehingga nanti waktu tes teman-teman semakin siap ya. Makasih ya yang sudah aktifin lonceng. Sehingga teman-teman enggak ketinggalan ketika nanti Alpais upload video baru. Subscribe, kemudian aktifin loncengnya. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan coba lagi untuk model soal nomor 4. Ini jebakan ya. Syarat-syaratnya ini jebakan. Silahkan teman-teman boleh komen jawabannya di kolom komentar. Monggo. Tes-tes suara, boleh aman. Oke. Silahkan. Jika penghargaan karyawan teladan akan diberikan kepada pegawai dengan syarat kehadiran minimal 22 hari. Dan nilai kinerja itu di atas 88. Maka pegawai yang akan menerima penghargaan adalah. Oke. Nilai kinerja di atas 88. Boleh komen. Berarti di 88 masuk atau enggak teman-teman? Oke, jawabannya masuk atau enggak? Jawabannya adalah tidak masuk 88. Di atas berarti hanya 92. Hanya 90. Hanya 2 saja. Eliminasi 20, 23. Mana yang memenuhi minimal 22? Jawabannya cuma FV yang di... Oke, itu teman-teman ya. Jadi modelnya cukup banyak ya. Oke, langsung aja. Teman-teman yang pengen soal-soal model seperti ini ada di tryout Alvaiz. Dan juga di buku terbaru Alvaiz. Lanjut. Oke. Setiap video Alvaiz, aku selalu membacakan testimoni langsung real ya. Dari para peserta teman-teman ya. Oke. Kali ini selamat siang Kak Puji Tuhan. Kak, saya tadi sudah SKD dan formasi SLTA. Kejaksaan izin menginformasikan ya. Skornya ini TWK 115. Masya Allah gede sih. Tio 130. TKP 197. 97. Tentunya atas izin Allah. Alhamdulillah. Kedah Ranking 5, Kak. 429. Terima kasih. Sukses selalu buat Alvaiz. Amin. Ya, Kak. Tio-nya benar-benar mirip dengan yang kakak ajarkan. Oke. Semua soal-soal terbaru itu ada di buku terbaruku. Cetakan ke-8. Sangat tebal. Sangat lengkap. Sekitar 400-an halaman lebih ya. Kayak 420-an atau 430-an halaman. Di sini lengkap banget teman-teman. Di buku SKD Alvaiz. Dan semua soal-soal terbaru juga ada di tryout alvaiz. Di privatalfaiz.id. Lengkap ya. Cek link pembeliannya di kolom deskripsi video. Semangat. Semoga fasilitas ini jadi fasilitas berharga buat teman-teman yang membawa teman-teman bisa keterima sebagai SN tahun ini. Sangat worth it banget bukunya. Semoga terbantu ya teman-teman ya. Lanjut. Oke. Soal nomor 5. Kembali ke soal pernyataan. Harapannya teman-teman bisa mengerjakan soal nomor 5 dengan sempurna. Monggo boleh di-pause videonya. Kira-kira jawabannya apa? Tabel berikut menunjukkan data jam makan pelajar di sekolah Alvaiz. Tabel di atas menunjukkan data waktu makan pagi pelajar di sekolah Alvaiz. Jika makan sebelum pukul 8 dianggap makan lebih awal dan makan setelah pukul 10 dianggap makan terlambat. Berdasarkan data dalam tabel di atas pernyataan yang benar adalah. Boleh teman-teman silahkan. Kira-kira jawabannya apa? Oke. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Yuk, boleh komen. Kita kelompokkan dulu ya, Kak ya. Sebelum jam 8 berarti ini. Kita masukkan sebelum jam 8. Kemudian ini pas jam 8 kita ambil sampai jam 10. Oke ya, 10. Oke. Kemudian yang terakhir ini jam lewat jam 10 ya. 30, 50, 80, 105. Oke. Ini berarti 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 berarti 115 ya. Betul ya? Berarti 115 ya. Oke. 20, 35, 55. Kemudian 25, 30, 55. 40, 50, 50 berarti 65 ya. Terus 5 ini berarti 50, 70. Dah. Ini adalah pengelompokannya teman-teman ya. Silahkan. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Berdasarkan tabel di atas pernyataan yang benar dari pengelompokan yang aku buat. Apakah A, pelajar kelas 8 cenderung belajar lebih awal? 5, 5. Ternyata ada yang 6, 5. Berarti nggak tepat. Oke. Pelajar kelas 9 cenderung belajar lebih lambat? 115 lebih gede daripada 5, 5 atau 75. Sempurna banget. Jawabannya pasti yang B. Oke. Analisi tabel sudah aku sampaikan. Semoga dengan kita membahas materi ini, teman-teman nanti nilainya bisa sempurna ya. Piu target 175 ya teman-teman ya. Oke. Lanjut. Soal nomor 6. Silahkan. Tabel penjualan mobil pada tahun 2009. Harusnya 2008 nih berarti ya. 2008. Sampai tahun 2011. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan tabel di atas? Silahkan teman-teman. Boleh komen di kolom komentar. Kira-kira jawaban nomor 6 apa? Kasih penjelasan yang lengkap? Nanti aku cek ya. Sekali lagi buat teman-teman, terima kasih yang sudah pakai buku Alphi. Sudah pakai total face juga. Semoga berkah. Sampai jumpa. Makasih sudah subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Terima kasih.